Dua narasumber kita, saya akan perkenalkan dulu kan Sapa dulu narasumber kita Untuk religi pagi hari ini Ada dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Dr. Haji Ferdas, MHI Assalamualaikum Wr. Wb Selamat pagi Ustaz Waalaikumsalam Wr. Wb Selamat pagi untuk semua Apa kabar pagi ini Ustaz? Alhamdulillah, segar Segar, sehat Berharap berkat Allah selalu menyertai kita Amin Kemudian di sebelah Ustaz Ferdas Ada alumni Prodi BKI FAI Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Sintia Mestika Sutera Assalamualaikum Wr. Wb Selamat pagi Sintia Apa kabar pagi ini Sintia? Alhamdulillah Meskipun agak kurang fit Tapi karena melihat senyum Pak Ferdas Jadi semangat ya Alhamdulillahirrohbelalamin Nanti kita akan undang pendengar juga Pendengar bisa bergabung dalam perbincangan ini Ditelepon 812 878 Atau ke Whatsapp 0811 66 66 975 Pendengar Anda bisa saksikan juga Acara ini lewat kanal Youtube RRI Pro 1 Padang Kita akan dengar dulu pengantar dan narasumber kita Diawali dari Ustaz Ferdas Silahkan Ustaz untuk pengantar Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ash'hadu an la ilaha illallah Wa ash'hadu anna Muhammadur Rasulullah Rabbish Rahli Yusadiri Wa yasirli Amri Wa hlul uqdatam millisani Yafqahu qawli Pendengar yang berbahagia Kami di studio Amat sangat bahagia Dengan rahmat Allah SWT Perjalanan lancar Menuju studio Kita berkumpul dari Berbagai titik ya Ada dari Lubuk Buaya Saya dari Para Keraka Kalau Burita dari Ujung sana Jadi dengan kemudahan Dari Allah Kita bisa jumpa Untuk mengunjungi Pendengar Setia Religi Pagi Yang dibahas ya Bagaimana persiapan kita Menghadapi tahun 2003 Karena ini sudah Mulai di penghujung ya Bagus ada persiapan Gelap terangnya Suasana Itu bagaimana kita Menyikapi sebagai orang yang Beriman kepada Allah SWT Bagus Ada analisa Prediksi Kemungkinan-kemungkinan Tentu dengan segala persiapan Ya Apa yang terjadi besok Itu memang Hanya Allah saja yang tahu Tentang hari kiamat Tentang turunnya hujan Apa yang ada dalam rahim Baik buruknya itu Ya hanya Allah yang tahu Secara menyeluruh Terus apalagi di bumi mana Seseorang akan meninggal Dia di mana berkubur Perencanaan boleh saja ada Tapi Tidak ada yang tahu dengan Pasti ya Nah sedikit Akhir-akhir ini Hujan kan sering turun ya Mulai dari awal September Ya sudah berlalu Di bulan September itu Matahari Melintasi Katulistiwa Terus sekarang sudah melampaui Katulistiwa Tapi kita untuk Sumatera Barat Sepertinya matahari Masih melintasi Sumatera Barat Sekiranya hujan Tidak banyak turun Sungguh panas lah Negeri ranah Minang ini Tanah bisa rengkah Tanaman ya Jadi Bermasalah bisa gagal panen Allah Maha Penyayang Sering-sering hujan turun Sehingga bumi kita subur Dan tidak Merasakan panas Ini Misalnya ya Yang harus kita bersyukur Tapi ingat pula Soal hujan ini Disangka Panas sampai sore Bisa saja Tengah hari hujan mendadak Nah sekarang Melihat Waktu Dan perkembangan Selalu saja berubah Nah sekarang kita berada Di bulan Oktober ya Sebentar lagi November Desember Dan Betul-betul kita Siaplah Dengan cerdas Sebagai warga negara Yang baik Menyikapi Dan Ya menghadapi Tahun 2023 Nah oleh sebab itu Ketajaman Analisa Mata hati Dan Kemungkinan-kemungkinan Itu dari berbagai sumber Tentu Saling memperkaya Nah untuk ini Saya akan didampingi oleh Ya anak muda ya Yang peduli Sintia Ingin menyampaikan Bagaimana Menghadapi Tahun 2023 Jadi kita Simak Dan kita saling nanti Memberi masukan Diskusi selanjutnya Baik Kembalikan pada Bu Rita Oke terima kasih Ustaz Itu pengantar sedikit dari Ustaz Firdaus Kita beralih ke Sintia Silahkan Sintia ini Seperti apa Persiapan menghadapi Black World 2023 Silahkan sebagai pengantar Baiklah Terima kasih sebelumnya Kepada Moderator Dan juga Terima kasih pengantar Dari Pak D Sebelumnya Pendengar dan Kak Rita Sintia Sebelum memilih Materi ini Ada dua materi Yang sudah Sintia siapkan Yang insya Allah Sudah matang materinya Yang pertama Tentang Islamic Parenting Cara mendidik anak Secara islami Kemudian yang kedua Manajemen keluarga syariah Karena sekarang Marak-maraknya Kasus perselingkuhan Jadi Sintia ingin membahas Manajemen keluarga syariah Namun ketika Sintia membuka Satu situs Situs ekonomi dunia Disana Sintia melihat Ternyata Luar biasa Yang akan terjadi Gitu Kak Ini bukan ramalan Namun Ini adalah Siklus ekonomi global Yang Memang sudah Alurnya akan terjadi Gitu Dan Sintia lihat Banyak sekali Orang yang belum tahu Dan Orang yang sudah tahu Itu minoritas Gitu Kak Jadi Sintia memutuskan Untuk Mengangkat materi ini Agar para pendengar di rumah Dan juga nantinya Orang yang menonton Youtube Bisa lebih tahu Dan lebih prepare Dari sekarang Sintia mulai dari Jadi Sintia ingin Sebelumnya Sintia ingin Mengatakan bahwa Ekonomi global itu Seperti Domino Kalau misalkan Satu sudah runtuh Dan yang lainnya Tidak bisa dipertahankan Maka semuanya Maka semuanya akan runtuh Domino disini Adalah Negara-negara Di berbagai dunia Kemarin Sudah sempat disampaikan oleh Presiden kita Joko Widodo Bahwa Tahun 2023 itu Akan menjadi Tahun yang gelap Namun Maksud Presiden kita disini Bukan Gelap cuaca Ataupun Gelap hari Yang dimaksud oleh Presiden disini Adalah Gelap dari segi Ekonomi Pangan Dan Keuangan Bahkan Setelah Dianalisis Mungkin ada Sekitar 20 ribu orang Yang meninggal Setiap harinya Karena kelaparan Dan krisis pangan Di seluruh dunia Nah Untuk menghadapi itu Apa yang sudah Kita persiapkan Jadi Sintia akan Mengurutkan Satu persatu Kenapa sih Ini bisa terjadi Yang pertama Dimulai dari Masa pandemi Ketika Masa pandemi Covid Yang dimulai Tahun 2019 Itu Di penghujung Tahun 2019 Kita gak tahu Kalau akan ada Pandemi Pada tahun itu Kemudian Marak-maraknya Kasus Covid itu Terjadi pada Tahun 2020 Pemerintah Membantu Atau Mengsubsidi Masyarakatnya Dengan menggunakan Bantuan sembako Kemudian Bantuan langsung Tunai Nah Semua itu Dari mana Uangnya Ternyata pada saat Covid 19 Sedang marak-maraknya Tahun 2020 Seluruh dunia Termasuk Indonesia Tapi yang paling disorot itu Adalah Amerika Mereka melakukan Print uang Yakninya Mereka mencetak uang Sebanyak-banyaknya Untuk bisa Dibagikan kepada Masyarakat Agar masyarakat Bisa bertahan hidup Meskipun Tidak bekerja Namun Kita lihat Apa dampak Dari Pencetakan uang Yang besar-besaran ini Mereka telat Sadarnya gitu Maksudnya Mereka telat Oh iya Akan terjadi loh Dampak seperti ini Nantinya Ternyata mereka telat Menyadarinya gitu Nah Apa yang terjadi Dari dampak Mereka mencetak uang Sebanyak-banyaknya itu Terjadilah inflasi Peredaran uang Yang tidak terkendali Karena saking banyaknya Uang yang beredar Namun masyarakat Tidak bekerja Namun perputaran uang Tetap terjadi Maka terjadilah inflasi Pada saat itu Nah Kemudian Untuk menekan Inflasi ini Maka Apa yang harus dilakukan Pemerintah Pemerintah harus Menekan Laju peredaran uang Di seluruh dunia Ini terjadi Bukan hanya di Indonesia Namun di seluruh dunia Di dalam situs Ekonomi global dunia Bahkan yang paling terdampak Itu bukan negara berkembang Seperti Indonesia Gitu kak Bahkan yang paling Terdampak Krisis ekonomi global Itu adalah Negara maju Seperti Amerika Belanda Dan Jepang China saat ini Sudah mengedukasi Masyarakatnya Untuk Misalkan Hari ini Beli minyak goreng Beli minyak goreng Itu dua belinya Yang satu Dipakai sekarang Satu lagi simpan Untuk tahun depan Karena saking luar biasanya Krisis pangan Yang akan terjadi Tahun depan Itu gitu kak Ada orang yang punya Uang nantinya Namun tidak bisa Beli beras Kenapa Karena berasnya Nggak ada gitu Ada uang yang Mampu beli Minyak Nah Minyaknya Nggak ada gitu Nah Kenapa Nah disanalah berlaku Nanti Quotes Orang kaya Semakin kaya Dan orang miskin Semakin miskin Karena kita Nggak prepare Dari sekarang Seperti yang kita lihat Contoh tahun 2020 kemarin Ketika Pemerintah Mengumumkan PPKM Atau lockdown Para orang-orang Yang bisa dibilang Beruang Mereka Berbondong-bondong Pergi ke pasar Ke supermarket Ke minimarket Membeli bahan Untuk sembako Mereka borong Semuanya Nah Orang menengah Ke bawah Apa yang mereka lakukan Mereka hanya bisa lihat Kenapa mereka Nggak beli Karena uang mereka Nggak ada gitu Nah Kalau sampai Kita nggak prepare Dari sekarang Nggak kita Ibaratnya kita Nyicil dari sekarang Untuk Kondisi pangan Kita nanti Maka Mungkin Akan terjadi lagi Hal seperti itu Dan tahun Depan Tahun 2023 itu Pemerintah Mungkin Bukannya tidak akan Memberikan Subsidi Berupa sembako Ataupun Bantuan uang Tunai lagi Nah Kembali kepada Topik awal tadi Pemerintah Tahun 2023 itu Gelap Karena pemerintah Menekan arus Ekonomi Menekan laju Peredaran uang Nah Kalau tetap Uangnya dicetak Secara berlebihan Otomatis Tidak tercapai Tujuan Dari Tujuan Dari Mencegah Inflasi Ini Gitu Jadi Memang Kita Bisa dikatakan Harus Kata orang Minang Bapak Pai Agar Apa Agar Ekonomi Dunia Kembali Stabil Dan Tidak terjadinya Inflasi Berapa menit Berapa menit Waktu Sintia Oke Baik Silahkan Kemudian Yang kedua Yang tadi Karena pandemi Yang kedua Karena terjadinya Perang Rusia Ukraina Nah Ada yang Nanya Lah kok Yang perang Rusia Ukraina Kok Indonesia Yang kena dampaknya Iya Jelas sekali Karena ekonomi Dunia itu Dia berputar Bukan masalah Berasa Berapa banyak Uangnya Namun Masalah Seberapa Sering Perputaran Uang itu Dilakukan Nah Karena Perangnya Rusia Ukraina Di ibaratnya Rusia ini adalah Pembensinnya Dunia Dunia Mengimpor Minyak Dari Rusia Nah Sekarang Rusia Sedang perang Dengan Ukraina Maka Sangat terganggu Terganggu Sekali Sistem Ekonomi Mulai dari Minyak Gandum Kita sudah Merasakan Anak kos Mie Naik Sekarang Karena Peng Ekspor Gandum Itu adalah Dari Rusia Dan Ukraina BBM Naik Juga Karena Ini Ada Konflik Dari Rusia Dan Ukraina Namun Sintia Bukannya Setuju Atau pro Karena BBM Naik Ini ya Selama ini Karena kita Sudah disubsidi Oleh pemerintah Dari dulu Kita sudah Disubsidi BBM Oleh pemerintah Jadi Karena Disubsidi 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 Dan orang Yang memakai Subsidi Itu bukan Orang menengah Ke bawah Saja Ternyata Orang menengah Ke atas Juga memakai Subsidi Itu Makanya Membengka APBN Dan Mau Nggak Mau Memang Harus Dinaikkan Lagi Harga BBM Itu Agar Inflasi Tidak Terjadi Mungkin Itu Satu lagi Dikit lagi Ketika Nantinya Laju Perekonomian Ditekan oleh Pemerintah Maka Akan Menyebabkan Suku Bunga Naik Suku Bunga Naik Suku Bunga Itu Yang Dibang Hati-hati Bagi Orang Yang Berhutang Berhutang Dibang Mungkin Mulai Dari Sekarang Bisa D D D Ini Digercep Dilunasi Hutangnya Dibang Karena Nanti Akan Luar Biasa Sekali Naiknya Suku Bunga Dibang Itu Bagi Orang Yang Apalagi Yang Terkena Dampak Itu Nanti Orang Yang Menyicil Rumah Yang KPR KPR Sedang Marak Marak Sekarang Orang Yang Menyicil Rumah Akan Sangat Terkena Dampaknya Karena Suku Bunga Itu Akan Naik Nantinya Nah Kalau Dia Tidak Bisa Membayar Cicilan Rumah Pasti Dia Minjam Ke Bank Ketika Dia Minjam Ke Bank Bunga Naik Lagi Seperti Apa Cara Dia Membayar Bank Nah Ketika Rumah Tidak Bisa Dibayar Pasti Orangnya Menarik Kita Beli Motor Ditarik Lagi Rumah Tidak Tidak Tempat Tinggal Nah Yang Membeli Rumah Ini Siapa Orang Kaya Lagi Dia Membeli Dengan Harga Diskon Karena Ini Rumah Tarikan Nah Dia Semakin Kaya Orang Miskin Semakin Miskin Itu Mungkin Cukup Sikir Baik Terima kasih Cynthia Berarti Bagaimana Persiapan Persiapan Kita Menghadapi Kondisi Perekonomian Ya Nah Mungkin Dari Sisi Islam Seperti Apa Pandangan Karena Memang Tadi Pendengar Disampaikan Ini Bagaimana Persiapan Menghadapi Black World 2023 Kita Terima Pendengar Silahkan Anda Bisa Bertanya Ditelepon 812 878 Atau Di Whatsapp 08166 66975